bismillah kita cobain aku suka telurnya bener-bener kriuk-kriuk ikan asin jadi ini makanannya tuh homey banget gitu loh buat yang suka kecombrang ya tapi di notes karena kecombrangnya strong banget kalau seluruh mirih aku tetep lebih milih hai semua ketemu lagi sama aku Tashi welcome to my channel sudah lama kita tidak review resto-resto para selebgram artis dan orang-orang terkenal gitu ya hari ini finally aku akan review rameshan punya nyeshani setelah sekian lama launching aku waktu kemain belum review di youtube karena menunya masih dikit sekarang udah banyak menunya dan bukan hanya rameshan yang kita akan review juga ada kayak namanya olek atau apa itu collab sama nanakut salah satu food vlogger yang paling hits ya saat ini kita akan review enak atau enggak rameshan tuh beberapa menunya aku udah pernah coba pada saat launching tapi aku juga udah gak lupa karena udah lama banget kebetulan kan daerah yang jual rameshan tuh jauh-jauh jadi emang aku gak pernah pesen gitu nanti kalau udah ada di Jackson mungkin aku akan sering pesen ya langsung aja kita mulai reviewnya kalau kalian sell fox sama scarf aku yang super cantik kalau aku promo ya gue stan di youtube bisa beli di tash underscore collection nih brand aku sendiri cantik banget kan harganya juga dari 255 lagi diskon jadi cuma 225 ribu aja kalian bisa dapet ini dengan bahan premium fall dan pake box jadi cakep banget tuh oke langsung aja kita mulai reviewnya oke yang pertama ini adalah ada nasi ayam suwir terus ada add-on brekele telur brekele gitu nah dia tuh packagingnya di kertas nasi bungkusan gini sesuai kan karena nasi rames nah ini kita pisahin biar gak terlalu mau bazir ini aku ambil telur brekelenya telurnya tuh kayak digoreng pekar gitu loh jadi bentuknya agak tipis tapi crunchy gitu terus dapet nasinya juga sama ada sambel tuh jadi dapetnya segini ya ayam dapet segitu terus ada nasi dapet keremesannya juga sama ada sambel dan timun oh ini tapi sambelnya banyak banget cuy silah kita cobain ayam suwirnya dulu pedes ya guys ayam suwirnya harus buat orang yang suka pedes hmmmm aku suka telurnya menurut aku telurnya enak banget karena dia tipis tapi gurih bersarang gitu loh bener-bener definisi telur keribu gitu untuk sambelnya yang ayam suwir itu lebih ke arah asin pedes ya jadi kalo kalian suka asin pedes ini enak ayamnya kayak gini ya ayamnya tuh suwirannya gak terlalu kecil-kecil jadi masih ada potongan-potongan ayam yang gede kalo menurut aku ini sih sedep ya hmm harganya berapa? harganya tuh 41 udah sama telur tapi ya guys porsinya bener-bener cukup untuk sekali makan pasti kenyang bukan yang dikit gitu loh nasinya aja banyak banget sekarang kita cobain menu lainnya biar aku tau mana sih menurut aku yang paling enak ya nah ini nasi jambal ceria ini aku belum pernah cobain nih oh isinya telur ceplok nasi sama keremesan lagi terus ada apa ya ini? kayak kentang balado gitu sih cuma isinya kentang balado aja berapa harganya? 30 min apa ini ikan asin kali ya? oh ini ikan asin kan jambal gue kira kentang kayak kentang apa tau kan kentang merah kok mahal tapi ini ikan bener-bener ikan asin guys bener-bener literally kriuk-kriuk ikan asin terus menurut aku cocok sih dikasih telur ceplok kayak gini kita cobain ya masingnya juga dia tuh pulen enak ikan asinnya bener-bener kayak kerupuk untuk yang ini kalian gak akan terlalu bisa ngerasain sambalnya gimana karena ikan asinnya memang pasti dominan banget rasa asin sama ikan asinnya nanti gak jadi pasti bumbu-bumbu merah tuh ketutup tapi rasanya tuh enak yaudah kayak makan ikan asin tapi kriuk gitu loh kalau suluh miri aku tetep lebih milih ayam suwirnya karena ayam suwirnya tuh berasa pedes gurih asinnya gitu lebih berasa kalau ini buat pencinta ikan asin aja sih nah ternyata ini sambalnya tuh dipisah sambalnya segini oh ini sambalnya tuh ini jadi emang makannya tuh pake sambal pake ikan asin gini sambalnya ramasnya yang ini tuh enak banget parah aroma bawangnya tuh ngerasa banget gurih pedes cuman aku tetep lebih suka yang ayam suwir dibanding yang ikan asin ini bukan karena gak enak tapi emang ikan asin aja rasanya ikan asin-asin gitu tapi untuk teksturnya menurut aku ini enak banget dan unik aku gak pernah makan ikan asin sekeriuk ini lanjut ya lanjut ada nasi kulit brekele berarti ini pake telur brekele juga nah telurnya kita geserin ya biar gak mubazirun oh tuh kulitnya guys kulitnya gede-gede tuh telurnya gede-gede ini ada serundengnya terus dapet nasi kremes sama telur brekele sama sambal tapi ini sambalnya dipisah oke kita cobain kulitnya hmm kulitnya gurih rasanya lebih kayak ke ayam goreng serundeng yang rumahan gitu jadi ini makanannya tuh homey banget gitu loh kalo kalian suka makanan-makanan taste rumahan pasti kalian suka banget sama rameshan bumbunya tuh mantep semua gitu gak ada yang jadi terlalu asin atau terlalu light pas aja kayak makanan rumahan karena aku emang bukan tipikal orang yang suka kulit jadi menurut aku kulitnya biasa aja tapi serundengnya enak banget serundengnya bener-bener gurih wangi kelapa gitu dikasih sambalnya juga enak yummy hmm enak karena Shani tuh orangnya doyan makan banget kayak aku guys jadi dia juga gak bakalan sembarangan gitu bikin makanan makanya waktu bilang Shani bikin restoran aku setuju banget karena emang Shani sesuka itu makan kayak aku nah Shani juga orangnya tuh picky banget sama makanan jadi kalo misalnya Shani bilang enak tuh biasanya emang beneran enak dia gak sembarangan yang kayak segala macem dibilang enak juga gitu nah ini pasti udah di trial-trial banget sama Shani sebelum launching sambelnya makanya enak, serundengnya juga enak nah ini yang favorit aku aku udah pernah coba kalo ini nasi cumi waktu itu aku sampe nambah dua kali menurut aku ini menu terenaknya mereka tuh cuminya kayak gini harganya berapa nasi cumi? tuh dapet cuminya segini ya guys harganya Rp32.000 cuminya juga potongannya lumayan besar-besar dapet nasinya juga banyak sama dapet keremesan dan sambel kita makan nasi cuminya enak banget banget nasi cuminya daun jeruknya tuh strong banget kayak rasa banget ada daun jeruk terus sambalnya kalo yang cumi tuh lebih kayak kepedes manis dan dikompilasi dengan sambal bawangnya dia yang pedes perfection kalo aku biasanya makannya nasi cumi terus aku tambahin telur brekele itu baru aku enak banget enak banget kalo cuminya approve banget makan lagi cumi sama telur good job Shani kalo cuminya bener-bener approve banget sama aku ini menu kedua yang aku suka daging oseng jadi kayak daging gitu dikasih bumbu kecap gitu guys tuh dapetnya sekitar segini ya tuh dapetnya seginian dagingnya dimakan pake nasi gitu sama sambal kalian kalo mau mesen ya nasi cumi pake oseng daging sama telur brekele itu udah perfection sih menurut aku harganya berapa yang daging hmm hmm dua menu terenak cumi oseng daging yang lain juga enak tapi bukan sesuatu yang kayak kalian gak bisa beli di tempat lain tapi kalo cumi sama osengnya tuh kayak highlight gitu enak gitu approve banget yang oseng daging 10 dari 10 cumi 10 dari 10 menu lainnya juga enak tapi bukan sesuatu yang aku bilang gak bisa dibeli di tempat lain tapi kalo cumi sama oseng daging wajib cobain hmm nah ini juga ada minuman-minumannya kalo minumannya aku belum pernah cobain karena terakhir aku kesana minumannya tuh baru ada teh gitu sama apa gitu lupa deh kita cobain ya harganya berapa hmm enak banget ini mirip banget sama yubati yang rasa melon tapi kalo kita lebih ke susu kan kalo dia lebih light lebih ke sirop gitu yang ini ini lebih enak terakhir yang sebelah sini apa hmm ini melon ini belewah enakan yang warah pink intinya ini yang enak guys minumannya murah tuh guys cuma 16 ribuan menurut aku ini enak kalo abis makan pedes-pedes minum ini sesegar itu good job Shani semoga sukses terus ramesan tambah banyak cabangnya dan semoga banyak cabang di Jakarta please cabangnya di Jakarta Marat semua kalo kalian kesana mau beli yang rekomendasi aku ya itu yang cumi sama daging oseng aku dua-duanya enak pake trollberry kele terus minumnya yang ini ini minumnya enak selanjutnya yang kita mau cobain aku penasaran banget sama yang punya nanakut nah lanjut ini makanan kedua kita jadi sebenernya ini mereknya Oelek ini bukan punya nekana nanakut ya jadi ini merek Oelek ini collab sama nanakut nah ini dia juga jualan ternyata rasa-rasa lainnya tapi yang collabnya itu cuma yang ayam betutu ini jadi kita langsung fokus ke ayam betutunya aja dulu ya ini yang ayam betutu harganya berapa cuy? 200 gram dapetnya lumayan banyak sih ini karena ini dia kan hitungannya ayam suwir ya tapi banyak potongan yang gede-gedenya juga jadi ada ayam yang segede-gede gininya ada yang udah di suwir ini murah loh kalo 45 sumpah murah karena ini bumbunya mendok gitu cobain ya bismillahirrahmanirrahim kunyit banget dah ini baru masuk ke mood gue ini bener-bener kunyit gue gak bisa sampe ngomong ini kunyit banget demi Allah demi Allah sebenernya tuh ayamnya juicy dan enak tapi jujur aja kalo buat aku ini terlalu strong rasa kunyitnya dia lebih keguri pedes tapi gak pedes banget masih bisa dimakan maksudnya kayak bukan yang wah gitu enggak karena aku lagi bikin bumbu opor buku bumbu semur karena aku lagi mau jualan bumbu nah itu tuh trial errornya kayak gitu kadang udah dimasak tuh enak pindah ke packaging didiemin seminggu dua minggu itu tuh ngendep gitu kan bumbu nah kadang tuh kayak kunyit sinamon itu tuh lebih kuat nah menurut aku mungkin ya pada saat mereka trial gak sekuat ini tapi pas masuk ke packaging dijual jadi kuat ini trial saat aku karena karena nakut itu standarnya juga lumayan tinggi dia kan nge-review makanan udah banyak ya ini bau kunyitnya lumayan strong banget di mulut aku itu aja sih untuk harganya padahal udah oke ayamnya udah juicy pedesnya juga udah pas nah jadi aku baru bisa kasih rating 6 sorry banget tapi ini bisa buat jadi masukan juga siapa tau kan masih bisa dibenerin dikit tuh kalo kalian udah pernah coba siapa yang menurut kalian juga sama rasanya kayak yang menurut aku banyak kunyitnya gitu ya tapi selera orang lagi-lagi balik ke selera masing-masing ya lanjut kita coba deh gue jadi penasaran yang lainnya ini cakalang balado kita cobain yang ini nih enak banget cakalang baladonya setengahnya kita menemukan menu enaknya di dia enak banget ikannya gede-gede pedes, manis, bau asap dan dari 10 kita cobain lagi yang lainnya gue jadi penasaran nih ini yang cumi ya cobain cuminya ya enak banget medok banget bumbunya cabai hijaunya wangi cuminya juga empuk gede-gede berapa lah bumi murah dan enak tiga emplok 56 burah lah tiga kan mahal daging biasa aja kalau kita mesen sop ida udah seratusan harganya oh tapi untuk yang ida sih bumbunya lebih kayak ke agak light aja gitu kayak cabe aja kurang pedes kurang manis kurang gurih jadi masih jauh enakan yang cakalang sama cumi ayam kecombrang ayam kecombrang kita cobain ya sumpah tapi ini enak banget yang cakalang sama cumi cabai hijau bahkan cumi cabai hijau salah satu yang dikemasan terenak sih menurut gue gue sering dikirimin buat endorsean cumi cabai hijau biasanya gak sih enak ini ini enak banget ini enak juga buat yang suka kecombrang ya tapi di notes karena kecombrangnya strong banget bumbu pedes manisnya tuh pas ayamnya juga gede-gede tapi masih basah gak dry gitu cuman memang bau kecombrangnya lumayan strong aku bukan tipikal yang suka banget kecombrang jadi buat aku ini bukan selera aku tapi ini kalo buat yang suka kecombrang pasti enak banget karena juicy dan pedes manis dari semua menu yang aku makan paling enak yang ini sih ikan cakalang sama cumi cabai hijau ratingnya 10 dari 10 yang kurang malah iganya menurut gue iganya keras ini aku coba gigit lagi ya keras banget kayak harusnya gak kayak gitu sama yang punya kanan aku menurut aku kurang karena rasanya kunyit banget aku gak bohong kalau kalian penasaran coba beli deh gimana menurut kalian itu dia reviewnya semoga sukses terus cobain ikan cakalang sama cumi cabai hijaunya keenak itu untuk yang lainnya aku belum bisa rekomendasi tapi kembali lagi ke selera masing-masing sukses terus juga buat ke anak-anakut thank you for watching don't forget to subscribe to this channel dan kalian comment kalian melihat aku review apalagi i'll see you and you on my next one bye 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 selamat menikmati